Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku semuanya yang dirahmati Allah dimanapun berada Selamat berjumpa dengan Pak Di Ilham Yang sore hari ini mau mereview pemupukan tanaman di atas loteng Dan keistimewaan pupuk yang saya lakukan ini Untuk yang di atas loteng ini saya memakai pupuk pandang Saudara-saudaraku sekalian jadi tidak memakai pupuk kimia Itu tujuannya yang jelas di samping untuk alamiah hasil daripada tanaman nantinya Kita berjuah, buahnya bisa sehat, kita konsumsi Di samping itu ada efek samping yaitu terhadap lakonan kita Kalau sering memakai pupuk kimia itu dampaknya Jadi jangka panjang akan merusak kondisi konstruksi bangunan kita Utamanya yaitu daknya Sepedar membuat toal seperti itu Jadi dampaknya jangka panjang Kalau jangka pendeknya ya belum, belum terasa Biasanya begitu Itu biasanya akan berdampak Maka saya menggunakan pupuk kandang Ini kotoran kambing ya yang saya gunakan ini Kita pilih yang sudah lembut ya Bukan yang masih baru Tapi sudah sedikit banyak Sudah hancur seperti tanah seperti ini Teksturnya seperti ini Kita pupukkan ya di tanaman kita Biasanya kalau pupuk kandang seperti ini Akan lebih tahan lama Meskipun istilahnya menyerapnya itu agak lambat Tapi nanti akan bisa lebih tahan lama Dibanding pupuk kimia Sehingga tanaman juga akan lebih dijamin Jadi akan lebih jauh gitu Kebetulan tanamannya sudah mulai berbunga ini Sudah mulai berbunga ini Kalau nanti akan segera berbuah Makanya supaya nanti buahnya sepulisah semporna Nanti saya tambahin buku Sehat dan kembangannya bagus Ini memanfaatkan lahan yang Sedikit ada di atas Ini kucingnya ikut-ikut Terus selamat menikmati 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 selamat menikmati